Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Setelah 2 hari kalian di rumah, tentunya kangen dong sama ibu Apalagi sama marhan ibu Oke, ibu kasih tugas untuk akhir minggu boleh ya Tapi kita mau main-main sama percobaan tentang gaya Ibu punya percobaan pengaruh gaya gravitasi Ini nanti tujuannya untuk apa kalian lakukan praktikum ini Karena untuk membuktikan pengaruh gaya gravitasi itu terhadap berat benda dan luas permukaan benda Nah materinya udah kita pelajari seperti kemarin Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi Ingat ya nak, ditarik Ditarik berarti dia ada Kalau dia menurut ceritanya Isaac Newton Itu dia terinspirasi saat dia jalan di taman terus apel itu jatuh Disitulah dia menemukan gaya gravitasi Itu menurut ceritanya, kebenerannya kita gak tahu Seperti yang kita pelajari Tentang gaya gravitasi bumi Bahwa di bumi ini merupakan Bumi memiliki masa yang sangat besar Menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar juga Jadi dia bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya Termasuk makhluk hidup Dan benda-benda yang ada di muka bumi ini Itu makanya kenapa apel jatuh dari atas ke bawah Bukan kita lempar ke atas Terus dia tetap di atas Dia akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi Oke, ibu lanjutkan Kita butuh bahan-bahan untuk percobaan ini nak Yang pertama itu stopwatch pastinya Kalian gunakan di handphone aja Ibu disini nanti dibantu ibu Fadila Setelah itu untuk uang kertas Uang kertas kita ambil satu lembar Kemudian uang logam Kemudian itu Kertas HPS Ibu ambil yang bekas Ukurannya harus sama ya nak Kertas HPS dua buah atau dua lembar Oke Percobaannya adalah yang pertama Kita mau lihat waktunya Kita catat waktunya Untuk yang pertama itu Pengaruhnya terhadap berat benda Iya Kalian lihat Ibu akan menjatuhkan disini Uang logam dan uang kertas Di sini di ketinggian Kita buat yang pertama 2 meter Ibu jatuhkan di tinggi yang sama Oke Dan ibu Fadila akan mencet stopwatchnya Satu, dua, tiga Oke Iya Kemudian untuk di arah yang Ini tuh di jarak yang 1 meter Ibu jatuhkan dari sini Satu, dua, tiga Oke Nanti yang ada di stopwatch Waktunya Kalian catatkan di lembar pengamatan kalian Disini Ya Catatkan waktunya Berapa detik kasih uang logamnya Waktunya di 2 meter Kemudian berapa detik kasih Si uang kertasnya Pada saat di 2 meter Dan Kemudian kita buktikan Untuk yang di Kertas Ya Ibu ambil 2 HPS nak Dia ukurannya sama Cuman yang satu ibu tetap biarkan dia Tidak dilipat dan tidak diremuk Yang satunya ibu remuk Oke ini Dia jadi beratnya sama Tetapi Yang satu lebar Yang satu udah ibu remuk Yang manakah yang duluan akan jatuh ke bawah Kita lihat Dari stopwatchnya Oke Itu untuk yang di 2 meter Kemudian Sekali lagi Yang di 1 meter Oke Kalau lihat video ibu Seharusnya udah tau dong Kesimpulannya Saya buat pertanyaan Di lembar kegiatan kalian Manakah yang jatuh lebih cepat Uang logam Atau uang kertas Kemudian kalian jelaskan Kenapa Uang logamnya yang duluan jatuh Kenapa gak uang kertas Apa pengaruhnya Apakah ke betatnya Atau ke luas permukaannya Itu juga dengan yang kerasa PS Dia pengaruhnya kemana Mana yang lebih cepat jatuh Yang diremuk Atau yang masih utuh Kemudian kalian simpulkan Apa pengaruh gaya gravitasi Terhadap berat benda Dan terhadap Luas permukaan benda Bisa dikerjakan di rumah Di akhir minggu ini Selamat mencoba anak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh